Intro Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi didampingi stakeholder terkait secara resmi menutup Bupati Kap Turnamen Tenis Ganda Perorangan Putra se-Sumatra Barat khusus usia 50 tahun ke atas. Minggu 26 November di lapangan tenis Pemda Pasaman Barat. Pada kesempatan itu beliau mengucapkan selamat kepada para pemenang serta mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti pertandingan mulai tanggal 24 hingga 26 November 2023 itu. Beliau juga memohon maaf jika terdapat kekurangan selama pertandingan dan berharap Bupati Kap Turnamen Tenis dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Tentunya dalam kejuaran ini selama bapak-bapak di sini kalau tadi yang diwakil oleh Pak Yulindo menyebutkan yang hebat-hebatnya saja. Tapi kami yakin dan percaya yang namanya kita manusia ya Pyo kita berusaha itulah maksimal kelayanan kami kepada bapak-bapak dan teman-teman dalam langkah kejuaran ini namun kami yakin masih banyak kekurangan kekurangan kekurangannya. Tentunya kekurangan ini itulah yang baru kita bisa bersembahkan dan kita berharap ke depan lebih bagus lagi. Kalau saya lihat yang tidak ada kacung sebenarnya itu persoalan. Jadi Pak Yulindo sebenarnya kalah juga karena kacung enggak ada. Memang dalam permainan ini kami sebagai yang ikut serta pada umur 110 dapat kejutan banyak dan lawan-lawan selama ini bola yang seperti itu enggak ada di lawan saya di sini ternyata ada sehingga enggak pandai saya ngambilnya. Pak Kairul. Tapi tadi habis putus dibuat ke adik semua enggak ada. Habis ada, ada senjatanya rumah pelawan. Di samping itu kita juga berharap tentunya mudah-mudahan TNS IA di pasang barang ini kita bisa melihat dan maju lagi kemarin juga sudah saya sampaikan kita sudah ada satu lagi lakukan tenis ada juga di Jumgading dan mudah-mudahan upaya kami di daerah ini untuk mengadukan tenis ya walaupun namanya di pasangan barat tapi harapan kita ke depan dapat menyumbangkan atlet untuk Sumatera Barat. Untuk semuanya ini harapan kita butuh sokongan butuh dukungan butuh arahan dari teman-teman sehingga apa yang kita ceritakan dapat diunjukkan. Di samping itu perwakilan peserta Yulindo mengapresiasi Bupati Hamsuar di beserta jajaran yang telah berinovasi menyelenggarakan pertandingan serta memfasilitasi peserta dengan baik. Bupati Hamsuar di beserta stakeholder terkait menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Diara satu yang diraih Safrizal dan Safrianto membawa pulang tropi dan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Juara dua, tropi dan hadiah senilai 3 juta rupiah kepada Bermansyah dan Hairul serta juara tiga, tropi dan hadiah sebesar 2 juta rupiah diberikan kepada Doni dan Yulindo juga kepada Farid dan Al Nedral. Dari si Bampat Reporter Disko Minfopaspar melaporkan. Dari si Bampati